Halo selamat pagi semua jemaat Tuhan Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Hari ini kita mau belajar apa sebenarnya makna dibalik kenaikan Yesus ke sorga Saya rindu kita sama-sama membaca di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20 Ini merupakan pesan Yesus sebelum dia naik ke sorga Lalu Yesus berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka meminum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke sorga lalu ia duduk di sebelah kanan Allah Ayat 20 Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya Selama Yesus ada di dunia ini Dia sudah melakukan tugasnya dengan begitu luar biasa Dia sudah merendahkan dirinya Bahkan taat sampai mati Yesus sudah melakukan tugasnya di bumi ini dengan sempurna Nah dan waktu itu Yesus naik ke sorga Dan waktu Yesus naik ke sorga Ada pesan-pesan yang ditinggalkan bagi kita Dari ayat yang kita sudah baca Apa tugas kita itu sangat jelas di dalam Markus 16 ayat 15 tadi Markus 16 ayat 15 Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakan Injil kepada segala makhluk Jelas sekali tugas kita sebagai orang percaya Adalah pergi beritakan Injil Ini pesan dan ini tugas kita Waktu Yesus terangkat ke sorga Kita ditinggalkan pesan Nakku beritakan Injil Jadi jelas sekali dari ayat ini Memberitakan Injil itu adalah tugas dari semua orang percaya Tugas saudara, tugas saya, tugas kita semua orang percaya Bukan hanya tugas pendeta Jelas di sini Bukan tugas pendeta saja untuk memberitakan Injil Yesus mau katakan Beritakan Injil Artinya Bagaimanapun caranya Yang penting Injil bisa diberitakan Mungkin dengan saudara berjalan kaki Bersaksi Atau dengan membuat KKR Atau mungkin lewat teknologi sekarang Lewat media-media Bisa lewat Facebook, Instagram, Youtube Apa saja Yesus tidak pernah mempermasalahkan media apa yang kita gunakan Yang penting kita jangan lari dari inti Beritakan Injil Injil Itu sering sekali disebut dengan good news Berita baik Dan Bapak Ibu harus tahu Memberitakan Injil Itu tidak harus selalu berkotbah di atas mimbar Tidak harus juga door to door Dari pintu ke pintu Injil itu Berita baik Itu juga bisa kita Sampaikan melalui sikap hidup kita Karakter kita Perbuatan kita Perkataan kita Yang mencerminkan karakter kita Sama dengan Kristus Ketika orang melihat kehidupan kita Yang memiliki karakter yang sama seperti Yesus Mereka melihat mungkin sifat kita baik Sifat kita sabar Wow Dengan melihat kehidupan karakter kita Mereka bisa percaya kepada Yesus Mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Itu sudah merupakan satu Bagaimana kita menyampaikan kabar baik Pertanyaannya Kenapa begitu penting kita harus menyampaikan Injil Jelas sekali di ayat 16 Dikatakan Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya Akan dihukum Kenapa kita harus menyampaikan Injil Karena ini merupakan pertaruhan Antara dihukum Atau diselamatkan Kalau misalnya kita menyampaikan Injil Kepada orang-orang yang tadinya belum mengenal Tuhan Dan akhirnya mereka mengenal Tuhan Mereka dikatakan oleh firman Tuhan Diselamatkan Tapi betapa sedihnya Kalau ada orang-orang di sekitar kita Kita tidak menyampaikan Injil Baik itu melalui perkataan kita Baik itu melalui tindakan kita yang tidak mencerminkan Kristus Sehingga mereka Waktu mereka melihat kehidupan kita Mereka tidak tertarik Untuk mengenal Kristus Artinya kita gagal menjadi Injil Kristus Pertaruhannya Mereka itu akan dihukum Itu sebabnya betapa pentingnya kita menyampaikan Injil Kristus Memberitakan Injil Bukan berarti kita membuat orang bisa menjadi lebih baik Tidak, tidak, kita tidak akan pernah bisa mengubah seseorang Tugas kita hanya memberitakan Injil Tugas Tuhan yang akan menjamah dan merubah hidup seseorang Karena itu jangan pernah stres Apalagi stroke Ketika mungkin khutbahmu Atau kesaksianmu mungkin diremehkan Tidak dianggap orang Atau mungkin kita dianggap kecil Waktu kita menyampaikan Injil Jangan pernah mengeluh Jangan pernah stres Yang penting tugas kita Kita kerjakan Kita menyampaikan firman Tuhan Dan tugas Tuhan Akan menjamah Orang-orang yang sudah kita sampaikan Injil itu Hari ini Adalah hari kenaikan Kristus Hari ini mari kita introspeksi diri lagi Apakah Di hari kenaikan Yesus ke sorga Yang kita peringati hari ini Kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan Apakah kita sudah melakukan Tugas agung yang Tuhan berikan dalam hidup kita Atau malah Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang Mungkin sepertinya rohani Tapi tidak ada sedikit pun kaitannya dengan amanat agung Mari coba kita berpikir di hari kenaikan ini Semua apapun yang kita kerjakan Kita harus tetap terfokus Kepada amanat agung Yaitu memberitakan Injil Jadi apapun profesi saudara Asal saudara orang percaya Ingat tugas utama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Sebelum dia naik ke sorga Beritakan Injil Kepada semua makhluk Jadilah engkau menjadi pemberita-pemberita Injil Dalam profesimu Apa saja Kalaupun engkau supir Waktu engkau mengendarai mobil Jadi saksi di sana Kalau engkau petani Engkau pedagang Engkau apa saja Yang menjadi profesimu Jadi saksi di sana Jaga hatimu Pikiran, perkataan, perbuatan Tunjukkan bahwa engkau adalah Anak-anak Tuhan Dan waktu orang melihat Sifatmu Melihat kehidupanmu Mereka memuliakan Tuhan Itulah makna hari kenaikan Yesus Ayat terakhir di ayat 20 Mereka pun pergilah Memberitakan Injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Jadi waktu murid-murid pergi memberitakan Injil Allah turut bekerja Allah menyertai mereka Dan menyatakan Dengan mujijat-mujijat Kerjakan bagian kita Yaitu Menyampaikan Injil Dan lihatlah Mujijat-mujijat Akan menyertai kehidupan kita Karena kita sedang menyampaikan Satu Injil yang luar biasa Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Tuhan memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!